Salam Rayu dan Salam Sejahtera bagi kita semua Di video ini saya akan meramal Jodiak Akorius ya saudara-saudara Seperti yang kalian lihat saya meramal bukan dari kartu tarot ya Saya meramal dari penglihatan mata batin saya Sebelum kita lanjut alangkah baiknya Nah saudara-saudara saya ini membantu channel ini agar lebih berkembang lagi dengan like, subscribe, dan komen Dan langsung saja kita ke topik pembahasan Let's go Di video ini saya akan meramal Jodiak Akorius ya saudara-saudara Lebih tepatnya di bulan November dari tanggal 1 November sampai tanggal 7 November Seperti biasa saya akan meramal tentang kehidupan, percintaan, dan keuangan yang akan kamu jalani Seperti yang kalian lihat saya meramal bukan dari kartu tarot ya Saya meramal dari penglihatan mata batin saya Dan langsung saja kita ke topik yang pertama Yaitu tentang kehidupan Untuk Jodiak Sagittarius khusus kehidupan Lupakanlah pedinya masa lalu Lupakanlah pedinya masa lalu Sepertinya yang saya lihat Kamu masih memikirkan Kenangan masa lalu Ataupun trauma masa lalu ya Sepertinya masih membekas Di hati kamu Walaupun itu sudah bertahun-tahun lamanya Ataupun berbulan-bulan Kamu masih saja mengingat, mengingat, mengingat Dan merasa itu adalah suatu kesalahan yang Terbesar dalam hidup kamu ya Saya berharap Berdoa lah Supaya Kenangan buruk di masa lalu Segera hilang Dan segeralah Tata kehidupan Di masa mendatang ya Saya paham Semua manusia juga pernah mengalami Trauma Kehidupan ya Tapi yang saya lihat disini Aku harus ini Masih selalu memikirkan ya Takut jadinya dia ya Sepertinya dia Merasa kalau ada yang dekati dia Ataupun membuka Hatinya dia Jadi takut ya gitu ya Jadi dia merasa Kejadiannya bakal terulang lagi Jadi selainnya dia sama saja Dia berpikiran seperti itu ya Tapi tidak semua manusia Seperti itu juga ya Tapi ini juga Menyangkut ke Kepribadian seseorang ya Apakah bisa cepat Melupakan masa lalunya Atau Masih mengingatnya ya Pola pikir Seseorang itu berbeda-beda Yang saya lihat Tapi saya harap Jodh aku harus ini Bisa memperbaiki pola pikirnya Kedepannya ya Begitulah ramalan saya Untuk jodiak akwarius Khusus kehidupan ya Saudara-saudara Kita lanjut ke topik yang kedua Yaitu tentang Percintaan Untuk jodiak akwarius Khusus percintaan Terkadang memang butuh waktu Untuk menyesuaikan diri Terkadang memang butuh waktu Untuk menyesuaikan diri Seperti yang saya lihat Kamu memang butuh waktu Untuk menerima Seseorang yang hadir Dalam hidup kami Sepertinya yang saya lihat Barusan tadi Di kehidupan kamu Ada rasa trauma ya Jadi ada orang datang Kepadamu Jadi kamu Ah sama saja Kan gitu ya Nah jadi Di dalam percintaan kamu ini Kamu masih Butuh waktu Untuk menyesuaikan diri Dan butuh waktu juga Untuk apakah benar Dia memang pantas Untukku Apakah benar Ini tidak terulang lagi Di dalam percintaan akwarius Saya melihatnya Memang banyak yang menyukainya Tapi dia Masih memilah dan memilih ya Mana yang baik Dan mana yang benar ya Takut Kejadian Sebelum-sebelumnya Terulang kembali ya Semoga Percintaan jodiak akwarius Semakin membaik Untuk Ramalan saya yang akan datang ya Begitulah Untuk jodiak akwarius Khusus percintaan Yang saya lihat ya Saudara-saudara Kita lanjut ke topik yang ketiga Yaitu tentang Keuangan Untuk jodiak akwarius Khusus keuangan Aturlah keperluan Yang sudah kamu tentukan Aturlah keperluan Yang sudah kamu tentukan Seperti yang saya lihat Ini dikategorikan Kamu harus benar-benar Mengeluarkan uang Untuk hal yang perlu ya Seperti yang Untuk Ya Seperti untuk yang kamu tentukan Contoh untuk Uang harian Ataupun uang bulanan Ataupun ya Misalnya kamu mau beli sesuatu Itu sudah kamu tentukan Duitnya ya Tapi Yang saya lihat sini Sebelum-sebelumnya Kamu agak boros juga ya Tapi saya berharap Di Mulai Bulan November ini Akwarius ini Bisa memperbaiki Keuangannya Dan mengatur Keuangannya Untuk keperluan Yang sudah ditentukan Saja ya Seperti ya Seperti yang ditentukan Ini mencakup Seperti Mau jalan-jalan Dananya segini Beli baju Dananya segini Untuk keperluan Kredit Segala macam Begitulah ya Jadi jangan Dipoyak-poyakan lagi ya Seperti yang Sebelum-sebelumnya ya Semoga Ramalan saya ini Bermampat ya Dan Begitulah Ramalan saya Tentang Jodhok Akwaris Khusus Kehidupan ya Saudara-saudara Dan Saya mempunyai Saran Untuk Jodhok Akwaris Dan Saran saya Janganlah Berpura-pura Hanya untuk Menyenangkan Hati Orang lain Janganlah Berpura-pura Hanya untuk Menyenangkan Hati Orang lain Begitulah Saran saya Untuk Jodhok Akwaris Semoga Diterima Dan Semoga Video saya ini Bermanfaat Bagi kita semua Dan Bisa mengubah Fola pikir Kita ke depannya Dan Sampai disinilah Video saya Salam rayu Bagi kita semua Terima kasih